Nama korban pelecehan seksual oleh dosen Universitas Sriwijaya sempat dicoret dari Yudisium Fakultas. Korban pun berteriak histeris di lokasi Yudisium. Korban pelecehan seksual oleh dosen Universitas Sriwijaya ini mengamuk saat Yudisium di Fakultas Ekonomi. Ia marah karena namanya mendadik dicoret padahal sudah menerima undangan Yudisium. BEM Universitas Sriwijaya sempat meminta penjelasan dari pihak kampus, namun tidak diberikan jawaban. Namun setelah video viral di media sosial serta desakan terus berdatangan, akhirnya korban pelecehan seksual diikut sertakan pada Yudisium kota berikutnya. Kasus pelecehan seksual yang sempat viral dua bulan lalu ini dilaporkan korban pada 29 November 2021. pelecehan seksual terjadi saat korban mengajukan tada tangan perbaikan bahan skripsi kepada terduga pelaku. Polisi pun menggelar olah TKP kasus dugaan pelecehan seksual di Universitas Sriwijaya. Namun olah TKP sempat terkendala izin dari pihak kampus serta ruangan tempat kejadian yang sudah berubah dan tidak sesuai dengan saat kejadian. Pada saat ke TKP, berdasarkan pengakuan dari korban, itu tempat sudah tidak sesuai seperti pada saat kejadian. Ternyata kita juga dapat informasi kepala daripada ruangan itu juga sudah berganti. Jadi ada beberapa barang yang dikeluarkan dan itu yang agak menyulitkan. Tetapi pada saat nanti kita melakukan rekon... Setelah penyelidikan bergulir, korban yang melaporkan pelecehan seksual pun bertambah. Namun hingga kini dosen belum ditahan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan Ainews melaporkan.